Oke, tadi kan udah pilihannya Dul, sekarang pilihan Bunda. Bunda udah titip wanti-wanti, dia minta krep. Jadi krep ini pilihan Bunda, kita akan masak pepper. Tapi nggak cuma krep aja, jadi saya mau kasihkan kakap juga. Sampai jumpa. Ya udah, jadi kita akan rebus, kita butuh ginger. Kita masukkan ke dalam air mendidih. Jadi biar ada wanginya, terus juga kita tambahkan onion, chop, dan yang pasti salt. Oke, kita boil krep. Jadi krep kalau udah matang, dia warnanya udah langsung berubah ya. Begitu kita udah dapet kalori merah seperti ini, berarti dia sudah 50% matang. Karena saya akan olah lagi, jadi saya akan masak ini hanya sampai 75%. Jadi saya nggak terlalu matang ya rebusnya sekarang. Saya masukin. Kita set aside, dinginin dulu, karena saya mau kupas nanti. Sekarang kita akan bikin dua macam saus berbeda untuk fish and krep. Sekarang kita tumis sampai dia harum. Black pepper. Dan kita masukin bahan-bahan lainnya. Kita masukin kecap Inggris. Kecap asin. Sugar. Ya, kita aduk lagi. Dan kita tambahkan sekarang oyster sauce. Ya, saya tambahkan kaldu. Nah, sebetulnya oyster sauce ini salah satu konsian sustainable. Kita tambahkan cabai merah. Nah, kita aduk. Nah, kita udah dapet ini kentelnya nih, nah. Oke. Nah, ini salah satu sosnya udah ready. Kita akan sisikan. Sekarang kita akan bikin asam manis. Sedikit aja ya, buat aroma. Ini semua akan saya rebus. Sugar. Sili sauce. Nah, kita aduk. Saya akan tambahkan paprika, onion. Jadi ada aroma papernya juga. Dan saya akan tambahkan gula merah sedikit. Ya. Selesai. Ini dia asam manis alas safe table. Ya. Sekarang time buat kita ngupas pittingnya. Nah, ngupasnya jangan digoyang-goyang. Dia nggak akan keluar. Kita bisa lepasin jangkangnya. Ya. Dan kita tarik yang paling tengah sini. Ya. Oke. Nah, isinya kita buang. Karena bagian dalam sini nggak bisa dimakan. Sekarang kita cuci. Oke. Oke. Oke, selanjutnya cangkangnya kita akan lepaskan dari cangkangnya. Ya, kita udah dapetin dagingnya seperti ini. Oke, jadi kita akan goreng ikannya sekarang. Kita sisiling dulu. Salt. Nah, kita kasih telur. Aduk rata. Dan kita taburkan ke dalamnya tepung. Oke, now kita akan goreng. Ikannya udah selesai. Kita angkat. Kita sisikan. Nah, saya udah siapin buat garnish. Ebi dan teri. Saya kasih tepung. Tinggal satu lagi yang mesti kita finishing, yaitu pepper crab. So, saya akan tumis paprika-nya. Garlik. Oke, kita tambahkan pepper crab sauce-nya. Saya udah selesai belum. Oh, betul lagi nih udah mau plating. Mau doang, aku mau siapin. Mau liat. Eh, sini-sini yuk. Nah, kita padding sekarang. Mau nyujut-nyujut nggak? Udah hot tambah hot. Anak-anak. Oke. Eh, last one. Aku yang taruh sembarangan, ya? Yes. Nah, ini ke pitingnya. Yang kedapur mah. Biar ibu-ibu aja. Anak muda nggak usah. Ya, nah. Di dalam shell-nya, kita taruhnya. Oh, ikannya. Sibas. Sibas. Yang kamu maunya taruh di mana? Taruh di mana aja, kan? Bebas. Nah, ini kita kasih dripping sausnya dikit. Jangan sampai merupakan. Ya, nah ini casing terakhir. Nah, terus kita kasih rempek. Nah, kita mau namain apa nih makanan ini sekarang nih? Seafood campur-campur. Seafood ada teri, ada kepiting. Ada kepiting. Ya. Yaudah, kita balik ke meja yuk. Sedul udah nungguin tuh. Ini namanya apaan tuh? Maunya kamu apa? Ikan ajaib. Ikan ajaib? Atau dolemon? Kantong ajaib? Kamu, brah, sering nyobain bunda masak nggak? Benar. Benar. Nah, kali ini kita buatnya sharing family style. Dulu maunya apa? Piting ya? Gitu ya. Anak dulu, bener dulu. Ikan mau nggak ikan? Ikan harus. Cobain aja lu. Cobain semua. Makan dulu. Enak, enak. Enak ya? Enak banget. Aku sebenarnya seneng banget sama black pepper. Pokoknya sesuatu yang terbuat dari lada hitam itu aku seneng banget karena aku penggemar merica. Enak. Dulu nih sebenarnya agak jarang makan kepiting. Tapi tadi aku cobain, ternyata dia suka sama kepiting. Gue jumpa, oh. Main apol. He he he. 능